Kuda-kuda Kraton Teman, hari ini kuda-kuda Kraton akan diajak jalan-jalan, teman. Tapi sebelum diajak jalan, kuda ini akan dibersihkan dulu badannya dengan cara disisir. Atau bahasa kerennya grooming. Ayo sisiran dulu ya, sob. Biar kalian terlihat kece dan gagah saat jalan-jalan. Grooming juga berfungsi untuk menghindari kuda terkena penyakit kulit akibat keringat yang menggumpal pada bulu. Saat disisir, bulu kuda akan rontok. Tapi itu tidak masalah kok, karena bulu yang baru akan terus tumbuh dan bulunya pun akan lebih mengkilap. Ini jalan-jalan sambil olahraga. Biar rote-tatot mereka tidak kaku karena berada di kandang. Kuda Kraton ini biasa olahraga 1 hingga 2 jam. Kuda dapat berlari dengan cepat karena ia tidak memiliki tulang selangkah. Oleh karena itu, ia dapat melangkah dengan sangat lebar. Selain itu, terdapat mekanisme pada tulang dan otot kaki kuda yang menurunkan jumlah tenaga yang dikeluarkan ketika berlari semakin kencang dan meningkatkan kemampuan bergeraknya. Mekanisme kuda sama halnya seperti Porsche Nelling di kendaraan bermotor. Dia dapat mengatur kecepatan berlarinya. Sepertinya sudah cukup nih mereka olahraga. Kita kembali ke kandang yuk. Sebelum masuk ke dalam kandang lagi, kuda-kuda ini akan mencuci kaki dulu agar tetap terjaga kebersihannya. Memang istimewa! Kuda saja sebelum masuk ke kamar, cuci kaki dulu. Teman di rumah, cuci kaki ke sebelum masuk ke rumah. Jangan mau kalah sama kuda ya. Mencuci kaki sangat bermanfaat untuk menghilangkan bakteri atau kotoran yang menempel saat olahraga tadi. Sehingga kuda pun akan sehat, bebas dari berbagai virus. Untuk makanannya, diberikan pransum dan pelet sebagai penambah nutrisi dan energi untuk kuda. Dalam sehari, kuda-kuda keraton diberi makan sampai dengan tiga kali loh teman. Ayo, makan yang banyak ya, biar kalian sehat semua. Nah, sebenarnya fungsi kuda bagi keraton itu apa ya? Untuk olahraga, yang kedua untuk transportasi perang dan juga pelangganan. Nah, jadi teman, kuda ini bukan hanya sebagai transportasi saja. Ada juga kuda kesayangan Sultan yang menjadi pusaka di keraton dan tidak sembarangan. Terima kasih telah menonton!